Pemirsa sejumlah pedagang makanan dan sayuran mengklaim merugi ratusan juta rupiah akibat peristiwa kebakaran Pasar Kosambi pada Sabtu Silam. Para pedagang hanya bisa menyelamatkan sebagian barang dagangan yang ada di dalam toko. Para pedagang meminta agar pemerintah segera merelokasi pedagang pasalnya akan menghadapi lebaran. Pasca terjadinya kebakaran hebat yang melanda Pasar Kosambi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, pedagang makanan dan sayuran merugi hingga ratusan juta rupiah. Gudang penyimpanan dan kiosk dagangan ludes dilalap si jago merah. Beruntung sebagian barang dagangan bisa diselamatkan. Para pedagang hanya bisa pasrah melihat barang dagangannya ludes terbakar termasuk stok barang dagangan untuk kebutuhan lebaran. Pedagang berharap pemerintah segera merelokasi agar bisa berjualan kembali. Pasalnya, sebentar lagi akan menghadapi lebaran saatnya para pedagang mengais rejeki. Berasih tempat, mereka pas, bahkan kita sama-sama membutuhkan. Jadi itu aja. Terus apakah udah nyetopan ya buat lebaran? Ada pentang, tomah, sayuran, banyak itu ya saya udah belanya. Itu untuk seminggu ke depan. Untuk seminggu. Itu hancur. Hingga hari ini, di lokasi kejadian kebakaran sejumlah petugas masih terus melakukan pendinginan. Banyaknya material yang mudah terbakar, dikhawatirkan api dapat mudah kembali menyala. Yuwana Kurniawan, Bandung TV